Halo 2021, mengawali tahun ini gue kembali manggung bersama Hi5 Yah pokoknya ikutin aja terus Yo Iqbal Vlog hari ini Akan ada cerita seru apa saja kah di panggung pertama tahun 2021 Selamat menyaksikan Intro Kita masuk ke dalam dulu untuk melihat panggung hari ini Nah ini namanya panggung konser virtual ya Jadi ini bukan panggung-panggung yang seperti biasanya Ini adalah panggung virtual What's up yo? What's up bro? Oh, hari ini panggungnya pake drama elektrik Oh, drum baru Drum baru Dan hari ini pertama kalinya juga manggung ads Foto dulu bang Manggung pertama kali pake drum elektrik ini Wow, ini cukup membantu ternyata efek-efek yang ada di dalam sini Ada ambience, kompresor Jadi rasanya tuh lumayan real banget Oke lanjut guys Kenapa hari ini gue pake drum elektrik Karena hari ini memang butuhnya drum elektrik Ya iyalah ya Bukan, bukan, bukan itu alasannya Terlalu mepet kalo misalnya pake drum biasa Jadi drum elektrik adalah solusinya untuk hari ini Ya, sekian klarifikasi dari saya Terima kasih Oh, itu tadi tempat kita manggung Ini backstage-nya disini nih Ya, hari ini dikarenakan kita harus tetap menjaga jarak Jadi backstage-nya dipisah-pisah nih guys Sebenernya sepi sih Apalagi cuma ada dua orang cowok di dalam ruangan ini Ih, takut Jadi inilah dia gambaran virtual konser Ya, semenjak pandemi ini Jadi semua konser jadinya virtual Panggung kita hari ini adalah green screen Kalian pengen tau hasilnya kayak gimana? Ini dia hasilnya Ini panggung yang nyata Begitu kalian tonton nanti tampilannya begini Gitu Lu udah berapa kali dong panggung virtual lu? Sedikit atau lumayan? 10 adalah 10 dalam? Dalam Dalam 2020 hanya 10 2020 sama ini nih kayaknya 10 Iya, karena memang gak bisa banyak ya Gak bisa kayak manggung off-air gitu kan Kita soalnya Satu kali konser itu yang nonton seluruh Indonesia Jadi memang kalau misalnya virtual konser itu Dituntutnya konsepnya harus berbeda-beda Karena begitu lu sekali manggung yang nonton itu langsung Hampir di seluruh dunia bahkan Dimana aja ada internet bisa nonton Yes Dimana ada internet disitulah kalian bisa menonton Virtual konser Baiklah sesaat lagi kita akan mulai virtual konser ini Tapi jangan lupa cuci tangan dan tetap jaga kebersihan Enaknya konser online ini Kita bisa mengingat-ingat dulu Bagian-bagian lagu yang lupa Yang sudah lumayan lama gak kita mainkan Jadi kita bisa latihan dulu Sebelum dimulai Oke, selamat Kamera Oke, jatuh, bangkit, kembali Halo 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 selamat menikmati sepertinya ada kesalahan setting di drum elektrikku hari ini guys aku gak tau apa dan aku bingung karena ini sudah mulai akhirnya berkat tangannya Agung Munte gue gak tau tangannya tuh ada apa kok tiba-tiba dipegang sama tangannya Agung tadi bisa bunyi lagi ya kokil emang tangannya Agung magic banget satu one four two oke ini dia tips kalau manggung pakai drum elektrik yang pertama pastikan listrik di venue aman kalau listriknya turun naik ini akan berbahaya sama drum listrikmu yang kedua pakai ear monitor karena dengan ear monitor ini kalian bisa mendengar jelas suara drum elektrik kalian jadi gak nyampur sama suara asli drum elektrik yang cuman bunyi yang ketiga yang ketiga pilihlah sound drum yang enak dan sesuai dengan lagunya karena ini pengaruh banget sama mood kalian dalam bermain yang keempat masukin efek kalau ada tidak semua drum elektrik punya efek seperti ini yang gue pakai adalah yamaha dtx 6 seri terbaru dari yamaha dia punya efek kompresor dan ambience yang bisa ngeboost drum lo dan tidak tenggelam sama instrumen yang lainnya dan yang kelima pilih drum elektrik yang proper proper dari segi padnya yang empuk untuk dipukul kemudian proper dari segi modulnya semakin proper drum elektriknya akan semakin nyaman kalian mainnya percaya deh sama gue pastinya akan butuh juga dana yang ekstra tapi gak masalah karena ini adalah aset ketika nanti kalian sudah menjadi drummer profesional kalian juga sudah mempunyai alat yang proper untuk kalian mainkan setuju gak? pemain drum siapa yang paling lo suka? selain gue bukan Yoh Iqbal yang gue paling suka No Iqbal siapa pemain drum yang paling lo suka? selain gue aduh kamu gimana sih? siapa? dan meredewa Tionugros oh iya Tionugros karena apanya lo suka? cakep cakep? Riesek tau main drum jadi gue gak pernah ngelatiin jadi sekalinya cakep gak cakep jadi karena cakepnya ya? lagu Hi-Fi mana yang paling lo suka drumnya? itu bangkit sih masa? oh karena gue yang main? iya iya lo boleh lah maksudnya lo berbakat lah oh gitu ya? enak lah lo masih iya itu satu-satunya tapi masih bisa belajar lagi sih kalau gue belajar lagi nanti lo gak bisa ngikutin gue ha 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 haено Terima kasih telah menonton